Keliru yaitu kalau diberi PKB sekarang, WPKB yaitu yang diambil Muhammad Iskandar dicuri. Dicuri dengan bantuan pemerintah. Bahwa PKB itu dicuri oleh Muhammad Iskandar, Cak Imin, dengan bantuan pemerintah saat itu, pemerintahan SBY. Jadi menurut Gus Dur, Keliru yaitu kalau diberi PKB sekarang, WPKB yaitu yang diambil Muhammad Iskandar dicuri. Menurut Yeni, dia saat itu mendampingi Gus Dur dan secara jelas melihat bagaimana terjadinya pengkudetan oleh Cak Imin atas Gus Dur. Dan menurut Yeni, sampai akhir hayatnya, Gus Dur berwasiat bahwa Cak Imin itu harus diganti, harus dihentikan dari PKB. Pernyataan Yeni ini, Mbak Yeni ini juga mendapatkan konfirmasi diperkuat oleh pernyataan Mbak Alisa Wahid, anak pertamanya Gus Dur ya, kakaknya Yeni Wahid, di Twitternya. Mbak Alisa nge-tweet bahwa, ya udahlah, stoplah, narasi bohong tentang konflik Cak Imin dengan Gus Dur, seakan-akan Cak Imin lah yang dikudeta, gitu. Karena yang terjadi justru, memang ya faktanya Cak Imin yang mengkudeta. PKB yang dulu didirikan oleh Gus Dur, kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Cak Imin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Corak politiknya sudah berbeda, karakter politiknya sudah beda, apa yang diperjuangkan juga sudah berbeda. Jadi nggak bisa lagi, menurut saya. Memang masih tetap jualan sama Gus Dur, masih tetap kalau haul Gus Dur memperingati, gambar Gus Dur juga dipasang di mana-mana. Walaupun ada perintah dari Gus Dur, secara tertulis, di tanda tangan di depan notaris, melarang penggunaan semua atribut tentang Gus Dur oleh PKB Muhaymin. Ada. Itu ada, larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar.